Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan informasi Begitu ya ini infonya tentang kartu KIP digital ini sudah muncul kembali Dulu sempat muncul tetapi ditarik lagi oleh server pusat Sehingga kita tidak bisa mendownloadnya Nah mulai hari ini ini info kartu KIP digitalnya sudah muncul kembali Silakan nanti yang operator sekolah itu sebagai backup data bisa mengecek dan juga bisa mencetak serta mendownloadnya Begitu ya sahabat cek semuanya Baiklah sahabat cek semuanya langsung saja kita masuk ke aplikasinya Ini untuk mengecek dan mendownloadnya itu kita masuk dulu ke sipintar seperti biasa ya Sipintar kita enter dulu kemudian kita pilih login sipintar enterprise disini ya Nah disini kita pilih sekolah karena kita itu operator sekolah Silakan sahabat cek itu bisa menggunakan login npsn dan login sso dapodik sama saja ya Kalau saya pilih login sso dapodik Oke sahabat cek kita masukkan username dan password dapodiknya begitu ya Kalau sudah kita masuk Oke sahabat cek semuanya ini kita sudah masuk di dashboard sipintar Nah ini kita kemana kita ke KIP digital gitu ya Nah disini ada beberapa pilihan sahabat Ada yang menggunakan data siswa cetak by nomor KIP cetak by NISN cetak by NIC verifikasi file KIP Nah terserah kita mau mengeceknya itu menggunakan yang mana Kalau saya memilih data siswa gitu ya Kita klik kita tunggu nah ini sudah muncul Dulu ini sempat muncul begitu ya Dan kita bisa mendownloadnya dan mencetaknya Lalu ditarik kembali oleh pusat Nah mulai hari ini ini dimunculkan kembali begitu Kalau ingin kelihatan semua ini tinggal dipilih ya di show Nanti ini akan kelihatan semuanya ke bawah Nah silakan ini untuk dicetak KIP digitalnya Contoh upamanya kita klik yang ini anak ini gitu ya kita klik Oke sahabat cek semuanya ini sudah muncul gitu ya Untuk kartu KIP digitalnya Kalau kita ingin mencetaknya ini kita pilih yang ini gitu ya Kalau kita ingin mendownloadnya dulu kita pilih yang ini Silakan di download tinggal di klik saja Nanti akan terdownload dengan sendirinya gitu ya Silakan ini untuk backup data di sekolahnya Barangkali nanti kartu Indonesia Pintar siswa itu hilang begitu Jadi ini juga sebagai antisipasi barangkali nanti kartu Indonesia Pintar yang aslinya itu hilang Ini sebagai backup saja Ingin mencetak ya tinggal klik disini Kalau ingin download ya disini gitu ya Nah ini sekarang sudah muncul untuk KIP digitalnya sahabat semuanya Silakan bisa di cek sendiri di aplikasi sipintar gitu ya Nah coba kita klik yang tadi di download ya Coba kita klik dulu Nah ini akan seperti ini hasilnya sahabat cek semuanya Silakan nanti bisa dicetak menggunakan kertas yang bagus begitu ya Silakan diatur saja sendiri Baiklah sahabat cek semuanya Itu saja informasi yang perlu kami sampaikan di kesempatan kali ini ya Tentang info kartu KIP digital sudah muncul kembali di aplikasi sipintar Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silakan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya